Perlu diingat, jika kita belum punya rekening tabungan BCA, maka mendaftar klik BCA lewat HP. Sama artinya dengan kita melakukan tiga hal secara sekaligus. Pertama membuka rekeningnya, kedua mendaftar BCA Mobile, dan sekaligus mendaftar klik BCA. Ketiganya terjadi secara bersamaan lewat aplikasi BCA Mobile. Tapi jangan lupa, sebelumnya kita sudah siapkan tujuh syaratnya. Pertama siapkan KTP elektronik kita. Kedua NPWP jika ada alias tidak wajib. Ketiga tanda tangan pada kertas putih sesuai bentuk tanda tangan kita di KTP. Keempat kartu SIM yang terpasang di slot pertama HP kita. Kelima fitur lokasi dan SMS premium sudah aktif di HP kita. Keenam HP kita harus berisi pulsa minimal Rp10.000 agar lebih leluasa. Dan terakhir tentu HP kita harus terhubung dengan internet. Oke mari kita mulai dengan mendownload dan menginstall aplikasi BCA Mobile. Sekarang buka aplikasinya. Setiap muncul permintaan akses seperti ini izinkan saja. Nah sekarang pilih buka rekening baru. Pilih tetap di BCA Mobile. Kemudian usap, patas geser layar ke samping kanan. Tab lanjut. Nah inilah empat langkah yang harus kita lakukan satu demi satu. Karena itu mulai. Karena kita belum pernah buka rekening BCA, maka pilih tidak. Inilah tiga jenis rekening BCA yang bisa kita pilih. Untuk mengetahui spesifikasi masing-masingnya bisa kita tap pada info produk. Apapun pilihan kita, langkah berikutnya tetap sama. Yang berbeda hanya soal biaya ADEM dan limit transaksinya. Kemudian khusus untuk tahapan ekspresi, buku tabungannya tidak ada. Oke sekarang pada contoh ini saya pilih rekening tahapan biasa. Selanjutnya pilih kirim. Kita dibawa ke fitur SMS. Maka kirim SMS-nya. Selanjutnya kita akan kembali dibawa ke halaman aplikasi BCA Mobile. Sekarang buat kode akses yang kita inginkan. Jumlahnya 6 karakter. Campuran huruf dengan angka. Ketik lagi kode akses yang sama untuk konfirmasi kesamaannya. Ini harus diingat. Karena diperlukan setiap kita membuka aplikasi BCA Mobile ini. Oke jika sudah, tap lanjut. Nah sekarang lanjutkan ke foto KTP elektronik. Pastikan gambarnya terlihat jelas. Posisinya tepat dan tak ada yang terpotong. Jepret. Jika hasil pemotretannya jelas, maka sistem OSIAR BCA Mobile akan bisa menampilkan langsung data tertulis yang terdapat pada KTP kita. Lanjut. Nah berhasil. Sekarang lanjutkan pada yang kedua, yaitu foto selfie diri kita. Pastikan semua aturan ini kita penuhi. Ini contoh panduan posisinya. Mulai. Jika posisi kita sudah tepat, maka sistem akan langsung bekerja secara otomatis. Lanjut. Nah berhasil. Berikutnya foto tanda tangan. Sekarang letakkan tanda tangan kita sesuai posisi kotaknya lalu jepret. Jangan lupa centang konfirmasi kesesuaiannya lalu lanjut. Nah berhasil. Terakhir untuk NPWP ini boleh dilakukan dan juga boleh tidak. Pada cento ini saya lewati saja. Lengkapi semua data tambahan yang diminta. Dan jangan lupa centang setiap muncul kotak konfirmasinya sebelum mengklik tombol lanjut. Terakhir untuk NPWP ini. tiga jenis kartu ATM yang bisa kita pilih. Untuk mengetahui lebih detail setiap jenis kartu ini, tap info kartu selengkapnya. Pada contoh ini saya pilih kartu ATM Passport Blue. Kemudian masukkan email kita. Tentu emailnya harus dalam keadaan aktif. Lanjut. Kemudian pilih kota di mana kita berdomisili. Termasuk kecamatannya. Maka secara otomatis akan muncul kantor cabang BCA yang ada di kota atau daerah domisili kita. Kita tinggal pilih pada kantor cabang mana rekening kita terdaftar. Kemudian lanjut. Jika tak ingin mengikuti ini langsung saja lanjut. Nah inilah resume atau ringkasan semua data pendaftaran kita. Kita bisa cek dan ubah lagi jika ternyata ada yang keliru. Jika sudah yakin, maka centang kotak konfirmasinya. Nah inilah daftar aturan mainnya. Setuju tak setuju kita harus menyetujuinya. Jangan lupa centang juga kotak konfirmasi yang ketiga. Lalu lanjut. Nah ini adalah langkah terakhir. Yaitu proses verifikasinya lewat video call dengan CS Halo BCA. Jika kita belum ingin melakukannya, atau belum bisa melakukannya karena jadwalnya belum pas, maka kita bisa lakukan di lain waktu. Artinya prosesnya memang sengaja kita gantung dan tentu rekening BCA kita pun juga belum aktif. Nanti untuk melanjutkannya tidak perlu lagi mengisi data seperti tadi. Setelah login dengan kode akses, sistem secara otomatis akan langsung mengarahkan kita untuk melakukan verifikasi diri lewat video call. Bahkan jika kita mau melakukan verifikasi dirinya langsung di kantor cabang BCA pun, juga bisa. Karena semua data pendaftaran yang kita isi sebelumnya sudah tersimpan di database mereka. Tapi jika memang ingin langsung sekaligus bisa melakukannya, maka pilih video call. Izinkan Dalam video call ini kita akan ditanya beberapa data penting yang kita isi sebelumnya dan juga hal-hal lain yang terkait pembukaan rekening kita. Dan ingat, Jangan menutup video call ini sebelum CS Halo BCA sendiri yang mengakhirinya atau mempersilahkan kita untuk menutup video callnya. Nah, berhasil. Ini kartu ATM kita. Ini nomor rekeningnya dan pada kantor cabang ini rekening tabungan kita terdaftar. Dan pada kantor cabang itu juga nanti kita ambil buku tabungan dan kartu ATM-nya. Kemudian semua data terkait pembukaan rekening kita juga sudah mereka kirim ke email kita. Tapi jika faktanya belum masuk, maka kita juga bisa minta kirim ulang. Terakhir jangan lupa tab tombol aktifasi mobile banking ini. Scroll ke bawah. Lalu setujui. Nah sekarang buatin MBCA yang kita inginkan. Jumlahnya 6 angka. Gunanya nanti untuk akses kita melakukan setiap transaksi dengan BCA Mobile ini. Lanjut. Nah berhasil. Akaun internet banking kita pun juga sudah aktif. Jadi kita juga bisa melakukan transaksi lewat klik BCA. Baik klik BCA yang include dengan aplikasi BCA Mobile ini, maupun pada versi desktop. User ID untuk login ke klik BCA-nya adalah ini. Dan pin-nya sama dengan pin BCA Mobile yang kita buat tadi. Sebagai pegangan halaman ini bisa kita screenshot. Tapi user ID-nya jangan sampai diketahui orang lain. Sekarang tutup halaman ini. Selanjutnya kita sudah bisa mengisi saldo rekening kita. Kapanpun kita mau mengisinya, tak masalah. Dan melalui cara apa kita mengisinya, bisa dengan semua pilihan ini. Jumlah setorannya bisa minimal 100 ribu. Tutorialnya bisa disimak pada video berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.